Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Lo halo halo Berjumpa kembali dengan Update Arena Kali ini kembali update arena akan memberikan Sebuah berita terbaru Yang mungkin Mencengangkan Dan dimana pelatih kuejin Memang benar-benar nampaknya Akan mendidik Megawati untuk musim ini Sebelum Musim depan Menata karirnya di negara lain Karena kita tahu bahwa Musim ini Adalah musim terakhir Megawati bersama Red Sparks karena Aturan dari Kopo hanya dua musim Bisa Bermain Dengan klub yang sama Sebagaimana Dilansir dari Naver bahwa Pelatih Cheong Kuang Jang Red Sparks Yakni Ko Hejin Kembali diwawancarai di media Korea Selatan Setelah dua hari ke pulangannya dari Indonesia Dalam rangka melaksanakan pertandingan Eksibisi Punk Match Dengan para pemain tim nas Poli Putri Poli Putri All Star Indonesia Dalam keterangan tersebut Dituliskan bahwa Dengan berlakunya kuota Asia Oleh Megawati musim ini Yakni 2024-2025 Pembaruan kontrak Pembaruan kontrak Hampir dipastikan Percikan merah Cheong Kuang Jang Red Sparks Saat ini berada dalam situasi Yang memerlukan perubahan Formasi tim Seiring dengan Diumumkannya Kabar keputusan dari Kia Untuk kembali Dan memperkuat Sebuah klub Di Amerika Serikat Selama musim 2023 Mega dan Giam yang bentuk Duo kiri kanan Yang produktif Di V-League 2023 kemarin Ko Hejin Dalam sesi Wawancara tersebut Mengatakan Bahwa Pertama-tama Ketiga Giam memutuskan Untuk pergi ke Amerika Serikat Pemain luar Yang memulai Tidak ada Dalam situasi Dimana Nominasi Mega Sudah pasti Di kuartal Asia Lebih lanjut Ko Hejin Mengatakan Bahwa ini Adalah Situasi Dimana Seluruh Staff Harus Memperhatikan Dan Fokus Pada Uji Coba Luar Negeri Ketika Ketika ditanya Bagaimana Pandangannya Terhadap Para pemain Dalam Uji Coba Asing Ini Pelatih Ko Hejin Mengatakan Bagaimanapun Pertama-tama Kami akan Melihat Pemain luar Sebagai Pemain Yang Harus Kami Pilih Direktur Guo Juga Mengatakan Bahwa Di saat Ini Sedang Memeriksa Beberapa Pemain Yang Memiliki Potensi Di antara Para pelamar Dan Berdasarkan Pengalaman Dan Data Eksternal Ko Hejin Yakin Bahwa Ada Pemain Dengan Keterampilan Yang Sama Besarnya Dengan Jia Namun Pelatih Ko Hejin Memantau Kemampuan Atletik Dan Lonjakan Para pemain Dari 29 April Hingga 1 Mei Mendatang Dia Mengatakan Bahwa Akan Membuat Penilaian Setelah Melihat Tayangan Langsung Dengan Matanya Sendiri Ko Hejin Juga Mengatakan Bahwa Dalam Uji Coba Luar Negeri Ketika Semua Pemain Menilai Bahwa Nilai Mereka Dengan Pemukul Luar Kurang Dari Gia Mereka Tidak Punya Pilihan Selain Membuat Pilihan Lain Namun Apapun Pilihan Lainnya Mungkin Hanya Ada Satu Cara Yaitu Dengan Memilih Si Sluger Apogy Spiker Yang Posisinya Sama Dengan Megawati Pada Uji Coba Di Luar Negeri Jika Hal Itu Terjadi Tentu Saja Megawati Harus Pindah Ke Posisi Outside Heater Megawati Selalu Ber Posisi Opposite Selama Menjadi Pemain Indonesia Dari Timnas Nah Sobat Sobat Semua Itu Rencana Kohejin Itu Luar Biasa Kita Lanjut Membahasnya Mungkin Ada Masalah Di Posisi Outside Heater Karena Tidak Menerima Namun Megawati Memiliki Efisiensi Penerimaan Yang Lebih Baik Dibandingkan Pemain Asing Yang Ada Dan Usianya Masih Muda Sama Seperti Dia Menjalani Latih Yang Keras Di Korea Musim Ini Dia Mungkin Bisa Menutupinya Dengan Latihan Nah Itu Rencana Pelatih Kohejin Apabila Nanti Di Kuartal Asia Yang Dimulai Dari 29 April Nanti Sampai 1 Mei Khusus Kita Berbicara Di Kuartal Pemain Asing Luar Negeri Apabila Kohejin Tidak Menemukan Outside Heater Yang Lebih Baik Daripada Gia Nah Kemungkinan Opsinya Yang Tadi Dia Terangkan Itu Megawati Akan Kembali Dia Gembleng Untuk Berposisi Sebagai Outside Heater Nah Ini Tentu Saja Menarik Ini Karena Pelatih Kohejin Dulu Pernah Mengatakan Bahwa Keterampilan Mega Dalam Menerima Dan Menghubungkan Dapat Ditingkatkan Dengan Latihan Nah Faktanya Sendiri Jika Megawati Memperoleh Pengalaman Di Korea Dan Maju Ke Eropa Nilainya Mungkin Akan Lebih Tinggi Jika Ia Maju Sebagai Orang Luar Alias Outside Heater Dibandingkan Dengan Posisi Lawan Yang Sudah Ada Oke Kita Kembali Membahas Wawancara Kohejin Dimana Kembali Pelatih Kohejin Mengatakan Bahwa Di Jepang Dan Di Korea Tinggi Alpoji Speaker Lebih Dari 190 Sentimeter Dan Tinggi Alpoji Position Di Tim Tim Eropa Mendekati 2 Meter Bahwa Posisi Saat Ini Mendekati 195 Sentimeter Jika Megawati Terus Bermain Hanya Di Korea Maka Tidak Relevan Lagi Di Posisi Oppo Said Tapi Demi Masa Depan Dengan Megawati Saya Rasa Ada Baiknya Untuk Memikirkan Pindah Ke Posisi Outside Heater Kemudian Pelatih Kohejin Kembali Mengatakan Bahwa Jika Megawati Bisa Menempati Posisi Outside Heater Sampai Batas Tertentu Bisa Menjadi Petualangan Lebih Jika Ia Mengapatkan Kuota Luar Negeri Sebagai Apotekar Karena Petualangan Seleksi Megawati Musim Lalu Sukses Saya Rasa Saya Bisa Menerima Tantangan Di Musim Baru Juga Tentu Saja Tidak Perlu Mengubah Formasi Yang Sudah Ada Saat Ini Jika Dipilih Pemain Yang Skillnya Lebih Tinggi Dari Dia Di Kuota Luar Negeri Nah Maksudnya Apabila Kohejin Dalam Pemilihan Nanti Di Kuartal Pemain Asing Bisa Mendapatkan Oseti Terlebih Dari Dia Maka Dirinya Tidak Akan Mengubah Skuat Yang Atau Posisi Skuat Yang Sudah Ada Saat Ini Karena Tinggal Yang Bertambah Cuma Pengganti Dari Di Soyang Sama Pengganti Dia Nanti Kemudian Lebih Lanjut Kohejin Mengatakan Bahwa Keserakahan Pribadi Saya Adalah Jika Megawati Berlatih Keras Menerima Dan Mengubah Posisinya Menjadi Pemukul Luar Pemukul Luar Yang Dimaksud Adalah Oset Titer Dan Menjadi Sukses Mega Bisa Saja Melaju Ke Jepang Untuk Musim Depan Dan Bisa Menjadi Incaran Tim Papan Atas Di Liga Italia Atau Liga Turki Nah Itu Hasil Wawancara Kohejin Dengan Sebuah Media Yang Dilasir Dari Naikbar Memang Sungguh Luar Biasa Maksud Dari Kohejin Mungkin Bisa Dipahami Tadi Kohejin Nampaknya Emang Benar Benar Ingin Merombak Total Ingin Menggembleng Total Megawati Agar Bisa Bersaing Di Musim Depan Artinya Musim 2025 2026 Jika Megawati Berniat Untuk Keluar Dari Korea Nah Kira-kira Para Pengamat Online Pecinta Poli Dimanapun Berada Bagaimana Tanggapan Anda Tentang Maksud Dari Pelatih Kita Dari Bapak Kita Kohejin Kohejin Maksud